Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa inna ad-dara al-akhirata lahiyal khayawan Law kanu ya'lamun Wa kanan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam Inna dunya khulwatan khadiratun Wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiya Wa yang dhura kaifata'lamun Fattakud dunya wa attakun nisa Rawahu muslim Wa kala aydan Allahumma la aysa illa aysul akhira Hau kama kala nabiya sallallahu alaihi wa sallam Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim Wa nahnu ala dalika minasyahidin Walhamdulillahi rabbil alamin Tonton ahli salat jumlah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Maha kaya, maha kuasa, maha segala-galanya Dan dia telah menciptakan kita Dan dia telah memberi keputusan Membuat keputusan bahawa kehidupan kita Bukan hanya di dunia ini saja Tetapi akan berpindah daripada alam ke alam ke alam ke alam Yang berakhir di surga ataupun di sair di neraka Laini kita sudah berlalu alam roh dan alam Alam perut ibu kita Sekarang ini, laini kita duduk di alam dunia Di mana di alam dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala bekalkan kita Akal untuk beza dengan khayawan-khayawan Yang tidak berakal Tetapi di hadapan kita Geletakkan ujian-ujian Ujian-ujian ini Untuk menguji keimanan kita Supaya kita terselamat Di alam-alam yang akan datang Asas daripada Islah Untuk kita menjadi baik Asasnya ialah dua perkara Yang pertama Yakin kita mesti betul kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita kena yakin yang Allah ini pencipta kita Allah pemelihara kita Allah pemberi rizki pada kita Allah pemberi kebahagiaan kepada kita Allah segala-galanya Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki Akan terjadi Dan apa yang Allah tidak kehendaki Maka tidak akan wujud Ini keyakinan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang keduanya Ialah Supaya kita Mengelakkan daripada Supaya kita bersifat zuhud kepada dunia Mengelakkan daripada cinta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Imam Bahauddin An-Naksabandi Memberitahu Ibadat yang paling besar sekali Selepas yakin diperbetulkan Ialah menafikan Selain Allah Menafikan selain Allah itu Ibadat yang amat-amat Besar nilainya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Untuk zuhud ini Yang keduanya ialah zuhud Zuhud ini apa Zuhud ini tidak mencintai Kepada dunia Dunia ini selain pada Allah subhanahu wa ta'ala Tak cinta Boleh bekerja Tetapi jangan mencintai pekerjaan dan dunia Hasil kerja Jangan mencintai hasil kerja Dan jangan mencintai kerja dunia itu Boleh kerja Boleh jadi orang kaya Boleh bayar zakat Boleh pergi haji Tetapi mencintai kerja dunia Dan mencintai dunia Sehingga melupakan tanggungjawabnya Sebagai Hamba Allah Yang diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Apabila mencintai selain Allah Sehingga melupakan Hak kepada Allah Maka dia akan Binasa Maka dia akan terjun dalam dua perkara Yang menjadi asas untuk Kejatuhan manusia Manusia ini Walaupun keinginannya untuk berjaya Tetapi kalau dia tidak perhatikan dua perkara Maka dia akan gagal Yang pertama Dia kena perhatikan Kegagalan manusia ini bermula daripada Memiliki sifat bakhil Sifat bakhil ini Kena dijauhkan Kerana bakhil ini Tidak disukai manusia Tidak disukai Allah Dan menjauhkan daripada surga Dan yang keduanya Ialah Panjang angan-angan Planning banyak Tapi buat tadok Nah ini pun akan menjatuhkan manusia Dia ingin berjaya Tapi diduduk dalam dua perkara ini Maka tidak akan berjaya Dia akan gagal Dia mesti duduk dalam Dalam dua perkara yang pertama Yaitu Yakin mesti diperbetulkan Yakin mesti betul Dan Dia kena zuhud Kepada dunia Allah berfirman Dalam Al-Quran Al-Hakumut Takathur Kamu telah dilalekan Daripada mengerjakan Al-Malbakti oleh perbuatan Berlombe-lombe Untuk mendapat dengan Sebanyak-banyaknya Harta benda Anak-benda Anak binak Pangkat dan pengaruh Hatta zurtumul maqabir Sehingga kamu masuk Tanah perkuburan Masuk ke alam kubur Jangan sekali-kali Kamu bersikap demikian Kamu akan mengetahui Kelak Akibatnya yang buruk Pada hari kiamat nanti Demi sesungguhnya Kalaulah kamu mengetahui Apa yang kamu akan hadapi Dengan pengetahuan Yang yakin Tentulah kamu akan melakukan Perkara-perkara Yang menjadi bekalan Kalaulah ta'lamu Na'ilmal yakin Jikalah kamu mengetahui Dengan yakin Tentu kamu akan melakukan Perkara-perkara Yang menjadi bekalan kamu Untuk hari akhirat Apabila yakin Kamu betul Maka kamu akan membuat Amalan-amalan Bekalan untuk Akhirat Dan sebaik-baik Bekalan ialah taqwa Ramai orang yang dilupakan Takasur 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 ini berlebih-lebihan Ataupun Berlomba-lomba Untuk memperbanyakkan Perkara-perkara Yang menghalang Ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga datang Kematian Sebelum datang Kematian Setiap orang Suka untuk Berlomba-lomba Ini kerana Dorongan Daripada Kerja-kerja Yang ditajak Oleh iblis Iblis ini Punya kerja Untuk Menolak Manusia Supaya Jangan Mengikuti Cara yang ditunjuk Dia ajar oleh baginda Nabi Sallallahu alaihi wasalam Itu Mengajak Berjaya Di dunia Dan berjaya Di akhirat Iblis ini Tak mau Maka manusia Disibukkan Dengan selain Ibadat Iaitu Disibukkan Dengan Khayatul dunia Padahal Allah Berfirman Wa ma Hadil Khayatul dunia Illa Lahwu Wa laib Dan ingatlah Bahwa kehidupan Dunia ini Meliputi Segala Kesenangan Dan Kemewahannya Jika Dilihatkan Dengan Kehidupan Akhirat Tidak Lain Hanyalah Ibarat Hiburan Dan Permainan Lahun Wa laib Wa innad Daral Akhirata Lahiyal Khayawan Laukan Ya'lamun Dan Sesungguhnya Negeri Akhirat Itu Ialah Kehidupan Yang Sebenar Benarnya Kalaulah Mereka Mengetahui Hakikat Ini Tentulah Mereka Tidak Akan Melupakan Hari Akhirat Hari Akhirat Adalah Kehidupan Selepas Kehidupan Kita Ini Yang Itu Telah Dipastikan Telah Ditentukan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Menjadi Ketentuan Allah Setiap Orang Ini Akan Duduk Dalam Dunia Sementara Sahaja Orang Orang Yang Sebelum Kita Telah Lalu Telah Berpindah Ke Alam Kubur Dan Kita Menunggu Masa Dijemput Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Kita Tidak Ada Kuasa Untuk Melawan Untuk Memohon Supaya Ditangguhkan Ataupun Dipercepatkan Tidak Ada Kemampuan Kita Untuk Perkara Itu Cuma Menunggu Dan Membuat Persiapan Saja Bila-bila Masa Dipanggil Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Untuk Berpindah Maka Kita Kena Sam'an Wa ta'atan Sam'i'na Wa ta'ana Kita Kena Dengar Dan Kita Kena Ta'at Dengan Bekalan Bekalan Yang Kita Telah Sediakan Jadi Tuan-tuan Dan Saudara-saudara Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Kehidupan Kita Yang Sementara Ini Adalah Kehidupan Yang Amat Bernilai Di Sisi Orang-orang Yang Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Bernilai Kepada Orang-orang Yang Iman Dia Betul Bernilai Bagi Orang-orang Yang Tidak Tertipu Dengan Zuhud Betul Betul Hatinya Boleh Zuhud Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak Tertipu Dengan Dunia Dunia Boleh Dicari Untuk Planning Dunia Dicari Untuk Planning Mengamalkan Rukun-rukun Islam Dan Untuk Mengamalkan Ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa ta'ala Sebab Dia Hidup Di atas Dunia Perlukan Dunia Tetapi Jangan Sampai Lupa Dunia Dicari Siang Dan Malam Tetapi Lupa Kepada Peribadatan Dan Pengabdian Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Tuan-tuan Dan Sudara-sudara Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Ahli Salat Jumat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Rasulullah S.A.W. Memberitahu Inna Dunia Khulwatun Khadirah Dunia Ini Allah Subhanahu Wa ta'ala Ciptakan Sebagai Manis Dan Indah Hijau Dan Indah Menarik Dan Allah Subhanahu Wa ta'ala Menjadikan Kamu Sebagai Khalifah Di atas Muka Bumi Kita Sebagai Hamba Allah Sebagai Makhluk Yang Dicipta Allah Menjadi Manusia Ini Diciptakan Untuk Menjadi Khalifah Pengatur Pengatur Di dalam Bumi Ini Fayan Dura Kaifat Alamun Maka Ia akan Melihat Apa Yang Akan Kamu Lakukan Oleh Itu Takutilah Dan Berhati-hati Terhadap Dunia Dan Juga Terhadap Kaum Wanita Dua Perkara Ini Juga Menjadi Halangan Bagi Orang-orang Yang Tidak Berhati-hati Iaitu Dunia Dan Wanita Dunia Mestilah Berhati-hati Menanggapi Wanita Pun Kena Berhati-hati Kita Sebagai Khalifah Khalifah Itu Ialah Orang Yang Diamanah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Akan Ditanya Di Alam Yang Akan Datang Atas Tanggung Jawabnya Terhadap Kehidupan Yang Dilaksanakan Di Dalam Dunia Orang-orang Yang Ditunjuk Sebagai Khalifah Ini Mestilah Memiliki Sifat-sifat Yang Mahmudah Sifat-sifat Yang Dimiliki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dibenarkan Dipakai Untuk Hamba-hamba Allah Contohnya Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Sifat Jamal Sifat Jamil Sifat 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 Yang Latif Sifat-sifat Sifat yang Baik Yang Dikehendaki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Diterapkan Dalam Kehidupan Orang-orang Yang Dipilih Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Khalifah Yaitu Manusia Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Diperbetulkan Yakinnya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Manusia Ataupun Dia Orang Yang Miskin Tapi Hatinya Tidak Ada Cinta Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Cinta Kepada Dunia Maka Dunianya Tidak Mengganggu Untuk Mendatangi Seruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun Dunia Itu Indah Tetapi Dia Tidak Terganggu Sama Sekali Kerana Dia Takut Dia Tahu Dia Menjaga Dirinya Untuk Takut Kepada Akibat Orang Yang Bermain Dalam Dunia Orang Yang Menjadikan Dunia Ini Hiburannya Orang Yang Menjadikan Dunia Ini Dia Punya Matlamat Hidupnya Dan Dia Juga Satu Lagi Dia Berhati-hati Untuk Bergaul Untuk Ber Beribadat Berkenaan Dengan Wanita Wanita Dan Dunia Ini Nabi S.A.W. Pesan Supaya Kamu Berhati-hati Kalau Tidak Kamu Akan Terjerumus Dalam Kehancuran Kerana Sebenarnya Manusia Ini Hanya Akan Digode Oleh Perkara-perkara Yang Ditajak Oleh Saitan Dan Saitan Menjanjikan Perkara-perkara Yang Sebaliknya Daripada Janji-janji Yang Dijanjikan Oleh Allah Dan Rasulullah S.A.W. Jadi Tuan-tuan Dan Saudara-saudara Yang Dirahmati Allah S.W.T Kehidupan Dunia Ini Sebenarnya Adalah Kehidupan Yang Menjadi Bayangan Saja Bukan Hakikat Kehidupan Hakikat Kehidupan Yang Sebenarnya Adalah Di Akhirat Di Dunia Ini Allah S.W.T Memberitahu Tidak Ada Kehidupan Kalau Nampak Kehebatan Apa-apa Dalam Dunia Ini Nampak Rumah Besar Nampak Kereta Besar Nampak Apa-apa Besar Hebat Sebenarnya Tidak Ada Hebat Yang Hebat Hanyalah Allah S.W.T Tidak Ada Kehidupan Yang Sebenar Melainkan Kehidupan Akhirat Apa-apa Kehidupan Yang Dilaluinya Itu Ada Kehidupan Menguji Saja Kehidupan Yang Sementara Saja Untuk Dibawa Kepada Kehidupan Yang Sebenarnya Di Alam Akhirat Sama Ada Berakhir Di Alam Akhirat Itu Dalam Surga Allah S.W.T Ataupun Sebaliknya Hanya Ada Dua Saja Di Sana Satu Surga Dan Satu Sair Satu Surga Dan Satu Neraka Neraka Sair Kalau Manusia Sudah Masuk Surga Dan Masuk Neraka Semua Sebagian Kesurga Dan Sebagian Ke Neraka Barulah Cerita Manusia Selesai Sebelum Itu Mesti Berperang Dengan Ujian Ujian Yang Telah Disediakan Oleh Allah S.W.T Iaitu Melawan Bisikan Bisikan Yang Dianjur Oleh Syaitan Iblis Dan Nafsunya Juga Perkara Perkara Yang Tidak Diridai Oleh Allah S.W.T Nindaklah Mengikut Bisikan Bisikan Malaikat Bisikan Bisikan Yang Dianjurkan Oleh Allah Dan Rasulnya Yaitu Bisikannya Mengajak Untuk Sentiasa Mengabdi Kepada Allah S.W.T Untuk Sentiasa Memikirkan Masa 24 jam Ini Mestilah Menjadi Bekalan Memiliki Nilai Ibadat Dan Pahala Yang Besar Yang Boleh Dibawa Untuk Menuju Alam-alam Perpindahan Kita Selepas Kehidupan Di dunia Ini Sebab Walau Macam Gagahnya Kita Di dunia Ini Apabila Kita Tidur Hilang Kegagahan Itu Kadang-kadang Kita Hidup Kemampuan Nak Sesuatu Ada Tetapi Tidak Boleh Dicapai Rasa Nak Makan Tapi Tak Boleh Makan Rasa Nak Tidur Tetapi Tak Boleh Tidur Rasa Nak Apa-Apa Yang Dirasakan Kadang-kadang Rasa Pun Tak Ada Tidak Boleh Kawal Dirinya Sebab Manusia Dalam Dunia Ini Semuanya Ada Dikawal Dan Dijaga Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kadang-kadang Kita Nak Berjaga Malam Tapi Tak Tak Mampu Tak Beri Kekuatan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kadang-kadang Nak Tidur Tak Boleh Tidur Itulah Manusia Kelemahan Manusia Terlalu Besar Dan Terlalu Banyak Hanya Kita Kena Meminta Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Supaya Kehidupan Kita Ini Betul Yakinya Kepada Allah Dan Kita Ikhtiar Dan Usahakan Supaya Yakin Kita Betul Kepada Allah Dan Amalan Amalan Kita Mengikut Amalan Yang Dianjur Oleh Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Apabila Amalan Kita Mengikut Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Sebenarnya Kita Sedang Berjaya Berjaya Di Dunia Dan Akan Terus Berjaya Di Alam Perpindaan Kita Di Alam Kubur Akan Berjaya Di Alam Mizan Akan Berjaya Di Alam Mahsar Berjaya Di Sirat Pun Berjaya Dan Berjaya Terlepas Dari Badan Neraka Dan Masuk Surga Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Atas Perkara Inilah Tuan-tuan Yang Dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala Dua Jalan Yang Disediakan Kita Untuk Menuju Satu Menuju Surga Allah Subhanahu Ta'ala Satu Menuju Neraka Allah Subhanahu Ta'ala Kalau kita Salah Pilih Mengikut Cara-cara Yang Tidak Dianjurkan Oleh Nabi Dan Memilih Cara-cara Yang Dianjurkan Oleh Syaitan Maka Kita Akan Rugi Di Dunia Ini Lagi Dan Akan Rugi Di Alam Alam Yang Akan Datang Mudah-mudahan Allah Selamatkan Kita Dan Allah Beri Taufik Dan Hidayah Kepada Kita Siang Dan Malam Kita Di Dalam Taufik Allah Subhanahu Ta'ala Sehingga Kita Mampu Buat Sesuatu Yang Dididai Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Sehingga Perpindahan Demi Perpindahan Alam Kita Akan Berjaya Di Sisi Allah Subhanahu Ta'ala Kita Tutup Dengan Majlis Majlis Ini Dengan Habis Masa Dan Kita Doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah Bismillahirrahmanirrahim Subhanahu